Pemirsa Palang Merah Indonesia, PMI Jember, Rabu Siang membuka aksi kemanusiaan dalam bentuk penggalangan donor darah untuk korban ledakan dasyat di pesisir pantai Beirut, Libanon. Aksi penggalangan donor darah ini dibuka hingga dua minggu ke depan. Aksi kemanusiaan penggalangan donor darah untuk ribuan korban luka dalam tragedi ledakan dasyat di pesisir Beirut, Libanon dibuka PMI Jember, Rabu Siang. Selain di kantor markas PMI Jember di Jalan Jawa, aksi ini juga dibuka di kantor unit donor darah di Jalan Sri Koyo, Kejamatan Patrang, Jember. Di kantor markas PMI di Jalan Jawa ini misalnya, sejumlah pendonor sukarela baik perorangan maupun dari komunitas tertentu terlihat antri di ruang pelayanan donor darah. Namun tidak semua calon pendonor dapat menyumbangkan darahnya karena adanya kendala saat pemeriksaan kesehatan. Seperti tensi atau tekanan darah tidak normal sehingga beresiko. Aksi ini awalnya sih saya dapat jati dari Mas Obron di PMI bahwa PMI mau mengadakan penggalangan donor darah untuk aksi kemanusiaan di rumah itu. Kemudian kita merasa bahwa kita pun juga kegiatan selama ini kan lebih banyak ke arah kemanusiaan. Ya sudah, kita ikut berpartisipasi. Penggalangan donor darah untuk ribuan korban ledakan dasyat di pesisir Beirut akan dibuka hingga dua minggu ke depan, sesuai instruksi pengurus PMI Pusat. PMI Jember tentu berinisiatif dengan seluruh PMI Pusat untuk mengumpulkan darah dari masyarakat dengan program donor darah untuk korban Libanon. Dan di luar itu PMI Pusat melalui Ketua Umum, Pak Yusuf Kala juga menghimbau terhadap PMI-PMI Cabang yang punya kemampuan untuk membantu menyumbangkan itu untuk segera membuat aksi itu. Maka dari itu, sejalan dengan apa yang diinginkan oleh PMI Pusat dan Program Palang Merah Internasional, PMI Jember termasuk salah satu PMI yang diminta dan diharapkan untuk bisa memberikan bantuan terhadap donor darah, terhadap darah, maka kami dengan ini mengumumkan kepada masyarakat untuk bersama-sama secara ramai-ramai menyumbang darah untuk Lebanon. Dilansir sejumlah media masa, ledakan dasyat di pesisir Beirut telah menyebabkan 171 orang tewas, 6.000 orang terluka, dan 300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.